Belasan kamar di rumah tahanan rutan kelas 2B kandangan dilakukan penggeledahan oleh Tim Gabungan Satuan Operasi Kepatuan Internal Satops Patnal Kanwil Kemenkumham, Kalimantan Selatan, Kamis malam. Dalam kegiatan tersebut ditemukan berbagai barang jenis serlarang ditemukan Divisi Permasyarakatan Kantor Wilay Kemenkumham, Provinsi Kalimantan Selatan. Tak hanya melakukan penggeledahan, Tim Gabungan juga melakukan tes urin kepada beberapa warga pinaan dan petugas rutan kandangan yang seluruh tahanan dan hasilnya dinyatakan negatif narkoba. Sementara kegiatan Satops Patnal tersebut bertujuan untuk antisipasi dan deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan mencegah adanya penyalakunan narkotika di lingkungan rutan kandangan. Yang pertama tadi saya katakan sinergitas, kita ditunjukkan sinergitasnya dengan akurat menantikan gabung di kandangan, bagus saja diri, partisipasi. Dan perkegiatan ini dari kegiatan lain saya kira kurang malam-malamin aja malam, apabila kegiatan siang. Yang kedua ya, partisipasi deteksi dini. Karena kalau ada-ada di lapas ada masalah, tak kores bisa dicompok, dan dimnya bisa dicompok. Karena pengamanan sektoral, makanya ya wajib bisa lihat kita, bapak ini terlapor kondisi lapas. Kalau asalnya begini, melihat sumbuknya begitu, ya sementara kondisi plak. Tapi kita nggak boleh, percaya hari ini kondisi besoknya, banyak kita secara rutin, berkondisi dentin, rutan tetap mengadakan. Terlapor kondisi, sementara kondisi, sebagainya, kita selalu waspada. Bersama ini, satu panel ini bersinergitas, bersama dengan aparat penegak hukum, baik itu TNI, Polri, dan BNN. Ini dalam arti kata sinekritas, agar melihat perkembangan di dalam, ini luh rutan, yang mana memang ada hal-hal yang perlu bersama-sama kita perhatikan. Dan hasilnya mungkin hari ini, dengan adanya Raja Bersama ini, tidak ditutup-tutup untuk itu. Dilaksanakan hanya ada ini, tidak terdapat narkotika dan barang-barang terlangan lainnya untuk itu. Kemudian ada tes urin yang kami acak, nggak kami tempatkan orang-orangnya, acak aja, ambil orangnya semanapun boleh untuk itu. Jadi sudah dapat 10 di acak, dan petugas juga di acak untuk itu. Dan akhirnya sekarang, Alhamdulillah, ini seluruh warga binaan kami di sini, hasilnya negatif. Termasuk petugas kita, negatif hasil tes urinnya, tidak terkontaminasi dengan arti. Kedepan kegiatan Satop Spatnal tersebut akan rutin dilaksanakan di seluruh rutan dan lapas di Kalimantan Selatan dengan harapan menciptakan keamanan dan kondusivitas di lingkungan warga binaan. Muhammad Irfan Syaduta TV Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.